Saya ingin memperkenalkan Pastor Coralie yang saya percaya kebanyakan saudara sudah tidak asing lagi karena setiap kali selama beberapa tahun ini Bishop Bart Pierce kalau datang ke sini dia datang dengan istrinya Pastor Coralie Bishop Bart Pierce adalah bapak rohani saya saya mendapat masukan, nasihat, input, arahan, impartasi dari beliau walaupun tinggalnya di Baltimore tapi saya lumayan sering saudara saya telpon dengan beliau dan kalau saudara tahu bahwa dia ini orang yang dipakai Tuhan luar biasa dan barusan ini dia kembali dari Ghana Afrika dia mentahbiskan 13 bishops di Ghana dan mengordain dan memberikan lisens 198 preachers dan dalam acara semuanya itu ditayangkan secara live di ke-27 negara nah saudara biasanya Anda mendengar Bishop Bart yang menyampaikan firman tahukah saudara bahwa istrinya Bishop Bart yaitu Pastor Coralie dia juga seorang yang menyampaikan firman Tuhan, mengajar di Bible School, dia kotbah, dia mengajar dan luar biasa sekali saudara jadi saya melihat bahwa Tuhan bukan hanya pakai sang suami tapi Tuhan juga pakai sang istri dan hari ini saudara saya baru pertama kalinya saya akan menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadi dari berapa hari yang lalu saya sudah berdoa-berdoa Tuhan berikan saya kata-kata supaya bisa menerjemahkan jadi Pastor Coralie akan kotbah dalam bahasa Inggris saya akan terjemahkan by his grace saya akan terjemahkan dalam bahasa Indonesia mari kita bangkit berdiri let's all stand up and welcome Pastor Coralie Pierce selamat pagi puji Tuhan good morning that's all I know puji Tuhan my husband has come home from Indonesia many times and said puji Tuhan it's so good to be with you this morning are you glad to be out in the house of God ready to hear the word ready to get a challenge for 2016 good response so they get that they already responded yeah I have to remember so Pastor Paul has this is the first time for him to interpret ini pertama kali saya menerjemahkan for me it's maybe the third time for me to have an interpreter bagi saya ini yang ketiga kalinya rasanya diterjemahkan kotbah dengan diterjemahkan oleh penterjemah so we are novices today jadi kita berdua-dua ini sama-sama baru only about translation hanya dalam hal menerjemahkan but not about the bigness and the greatness of God tapi bukan dalam hal kebesaran Tuhan so we will be a team kita satu team Baltimore is a city of first Baltimore adalah kota yang pertama-tama the first umbrella bayung yang pertama ditemukan di Baltimore the first woman slave was in Baltimore Sultan's Baltimore budak yang pertama dijual pertama kalinya di Baltimore we have many, many we have good things that came out of Baltimore as a first and some not so good things ada banyak hal yang pertama kali yang lahir di Baltimore dan ada juga hal-hal yang tidak baik yang pertama kali lahir di Baltimore doa diambil dari sekolahan pertama kali terjadinya di Baltimore tapi kita juga banyak hal-hal yang luar biasa yang lahir yang pertama kali dari Baltimore preachers, pengkotbah, dokter-dokter, dan orang-orang yang luar biasa yang pertama kali terkenal lahirnya di Baltimore so, this is a first jadi ini yang pertama kali for this person out of Baltimore God bless you, you can be seated Tuhan berkati, silahkan duduk God is great Tuhan luar biasa I am so thankful to be on the west coast today saya berterima kasih saya ada di west coast hari ini we have two feet of snow in Baltimore di Baltimore sekarang sudah ada salju dua feet tingginya and we couldn't even have church today dan kita gak bisa ke gereja kita hari ini we've been in Baltimore for 33, going on 33 years and we've only had to cancel church maybe four or five times because of snow selama 33 tahun kami berada di Baltimore kira-kira sudah 3-4 kali kami harus meng-cancel kebaktian karena ada salju so, our people are wondering how come we have such favor to be away from the snow while they are there shoveling the snow jadi umat kami di sana mereka berpikir wah bagaimana ini kami berdua bisa ada favor dari Tuhan sementara mereka mengambil snow salju-salju itu kita berdua ada di sini menikmati udara yang baik how many of you have been in the snow before berapa banyak saudara yang sudah pernah mengalami salju and how many of you have never been in the snow berapa banyak saudara yang belum yang ada yang belum pernah mengalami salju some people don't know what snow is beberapa anda gak tahu salju itu apa ya ada juga yang gak tahu sebab ada saudara-saudara yang gak angkat tangan tadi it's cold that's what it is dingin sekali saudara but God tetapi Tuhan he can move in the cold and he can move in the heat dia bisa bekerja dengan luar biasa di panas maupun di dingin he's a great God dia adalah Tuhan yang luar biasa I like your theme for the year arise and shine saya suka tema anda tahun ini arise and shine arise and shine for your light has come bangkit dan bersinarlah karena terangmu sudah datang and the glory of the Lord is risen upon you and kemuliaan Tuhan datang terbit atasmu for darkness shall cover the earth and deep darkness the people but the Lord will arise over you kegelapan sudah menutupi bumi kegelapan menutupi manusia tapi Tuhan telah bangkit bagimu and His glory will be seen upon you dan kemuliaannya akan nampak di dalam kamu that goes with my message this morning itu ada hubungannya dengan khotbah saya pagi hari ini I want to challenge you for the new year saya akan tantang saudara untuk tahun yang baru ini because we're just starting off we're into the just about finished with the first month karena kita baru mulai aja kita baru di bulan yang pertama tahun ini and I challenged our people with this message at the beginning of the year dan saya juga menantang jemaat kami di Baltimore untuk menyampaikan firman ini bagi mereka and my challenge is for us to make God bigger this year dan tantangan yang saya sampaikan ialah membuat Tuhan itu lebih besar lagi di dalam hidup kita tahun ini lebih besar di dalam hidup kita he's already big we can't make him bigger than he is dia adalah Tuhan yang besar kita gak bisa membuat dia lebih besar lagi tapi kita bisa membuat dia lebih besar maksudnya di dalam diri kita but he wants to be bigger in our lives so other people can see him dia mau supaya dia menjadi lebih besar di dalam hidup kita supaya orang lain bisa melihat dia di dalam diri kita kita bisa membuat dia lebih besar di dalam hidup kita waktu kita bicara dengan orang we need to make him big when we are at work so people can see and know that we serve the living God kita membuat dia lebih besar di dalam diri kita waktu kita bekerja sehingga orang di tempat kerja bisa melihat hidup kita memuliakan Tuhan we need to make him bigger in our neighborhood kita perlu membuat dia besar di dalam hidup kita di tetangga-tetangga di mana kita tinggal now you all decorated and lit up this hill big, giant, huge nah kita semua sudah menyalakan Miracle Hill ini dengan lampu-lampu yang luar biasa besar, sangat besar how many of you help putting up the lights how many of you are going to help taking down the lights so I want you when you start taking down those lights that you will say I'm taking down these physical lights but God I want your light to get bigger and brighter in me saya mau semua saudara membuat komitmen saya akan turunkan lampu-lampu ini tapi saya mau mengizinkan lampunya sinarnya Tuhan terang Tuhan dalam diri saya untuk menjadi lebih bersinar lagi if you would have just put lights up in maybe six or ten trees not so many people would have come up this hill kalau anda hanya menyalakan lampu dipasang di enam pohon sepuluh pohon gak banyak orang yang akan datang saudara because they wouldn't have seen them they wouldn't have seen the lights karena mereka gak melihat cukup banyak lampu if you would have put a cross up on the hill that was about this big kalau anda taruh salib di bukit itu yang tingginya hanya sekian besarnya hanya sekian dari jauh gak akan kelihatan tapi you put up a forty foot cross on the hill tapi anda taruh salib di sana yang besarnya empat puluh feet dan orang dari mana-mana bisa melihatnya tapi waktu malam atau kalau lampunya gak dinyalakan orang gak bisa lihat jadi kalau kita tidak menyalakan lampunya Tuhan terangnya Tuhan di dalam diri kita sama aja saudara orang juga gak akan lihat nah itu yang saya tantang anda hari ini karena respon kita di dalam hidup kita ini ialah bagaimana besarnya Tuhan di dalam hidup kita mungkin Tuhan hanya kecil aja di dalam hidup kita maka orang gak akan lihat dia di dalam hidup kita tapi gaya hidup kita perlu menjadi saksi setiap hari dari mulut kita akan keluar pernyataan deklarasi bagaimana baiknya Tuhan kita perlu menjadi seperti billboard yang digantung di pinggir-pinggir jalan billboard yang besar-besar yang semua orang lewat bisa melihatnya anda lihat tanda-tanda Hollywood yang tergantung di Los Angeles kalau hanya tingginya 2 feet orang gak akan lihat saudara saya percaya lebih besar daripada 40 feet dan semua orang melihat itu tanda berapa banyak yang pernah melihat tanda itu seluruh dunia rasanya udah pernah lihat sign itu Hollywood sayangnya banyak orang yang lebih bicara mengenai Hollywood daripada Yesus saya mau pergi ke California supaya saya bisa melihat sign Hollywood itu kita datang ke California supaya kita bisa melihat Yesus ada di City Blessing Church di Los Angeles kita ada saat ini calon presiden yang mempunyai slogan he he says we need to make America great again kita perlu membuat Amerika besar lagi but I have a slogan we need to make the church of God of Jesus big again great again so excited to see the church advanced and people coming to the church filling the church spilling out of the church don't you want that for people to get excited about the church because in a lot of places people don't get excited about church anymore sehingga orang excited orang bergairah dengan gereja karena banyak orang yang sudah gak bergairah lagi dengan gereja they say well I'll just go next week because this week there's a good movie playing oh mereka berkata ya saya akan ke gereja lah minggu depan tapi minggu ini enggak karena minggu ini ada film yang bagus yang lagi main well I won't go to church because I can just watch it on the live stream oh saya gak ke gereja lah karena saya bisa melihatnya dari live stream but the church is more than just the message that's preached it's much more than that it's us because we're the church tapi gereja bukan hanya segedar kata-kata khotbah yang disampaikan tapi kita adalah gereja let me ask you a question saya mau tanya saya mau tanya pertanyaan pada Anda according to the way you're living your life how big is God to those that are looking on menurut Anda seberapa besar Tuhan di dalam hidup Anda how big is God to you seberapa besarnya Tuhan bagi Anda I want to encourage you to make God big in your life so other people will be drawn to you then they'll be drawn to the church they'll be drawn to God saya mau mengajak saudara semua untuk membuat Tuhan besar di dalam hidup saudara sehingga orang akan tertarik kepada Tuhan yang hidup dalam diri saudara dan mereka juga mau datang ke gereja if we don't shine big and bright and we keep God at a distance kalau kita tidak membuat Tuhan besar dan bersinar dan kita taruh Tuhan itu hanya jauh-jauh di dalam hidup kita people will need a magnifying glass to look and see are they Christians orang yang melihat kita akan perlu pakai kaca pembesar dan bertanya dia ini Kristen atau bukan ya Anda bisa melihat gak Anda bisa baca gak di dalam hidup kita ada saudara-saudara ini yang hidupnya seperti tulisan-tulisan yang kecil-kecil sehingga Tuhan gak bisa lihat orang gak bisa lihat Tuhan dalam hidup di dalam tetangga di tempat kerjaan di tempat kerjaan di tetangga hanya kecil aja Tuhannya gak bisa lihat Anda punya Yesus saya gak bisa lihat di dalam hidup Anda kita gak mau itu Anda gak mau kan Anda perlu melihat di cermin dan bertanya Tuhan berapa besarnya Engkau di dalam hidup saya di dalam buku Habakkuk di dalam buku Habakkuk disitu dituliskan untuk menuliskan firman Tuhan itu dengan tulisan yang besar sekali saya mau kasih tau kepada Anda berapa besarnya Tuhan kalau kalian gak tahu Psalm 99 ayat yang kedua di sini dituliskan Tuhan itu maha besar di Sion dan ia tinggi mengatasi segala bangsa di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya di dalam bahasa Indonesia dikatakan Tuhan itu maha besar dalam bahasa Inggrisnya itu luar biasa megah luar biasa sekali kalau saudara bisa bayangkan di dalam bahasa Inggrisnya megah sekali seperti tower dia megah luar biasa Anda bisa bayangkan melihat tower yang besar itu lebih dari spek dalam komparisi itu tidak itu tidak bahkan dalam komparisi dengan kebanyakan dan kebanyakan Tuhan sebagaimana besarnya tower atau building yang besar itu sebetulnya hanya seperti titik saja di hadapan Tuhan dibandingkan dengan kebesaran kemegahan psalm 8 jika aku melihat langitmu buatan jarimu bulan dan bintang yang kau tempatkan apakah manusia sehingga engkau mengingatnya apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya waktu dituliskan disitu semua langit itu adalah buatan jarinya Tuhan seberapa besarnya itu tangan yang menciptakan semua tata surya ini saya akan memberikan contoh yang secara fisik besarnya itu luar biasa bagaimana ya galaksi yang paling dekat dengan bumi dengan dunia yang paling dekat galaksinya itu namanya itu tadi itu jauhnya itu 80.000 80.000 tahun cahaya anda tahu kan ya anda pernah ngambil ilmu pengetahuan ada tahun cahaya tahu ya oke one single light year equals six trillion miles satu tahun cahaya itu sama seperti enam triliun mil satu 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 80.000 light light years is 480 quadrillion miles away 480 480 480 480 quadrillion Dolar-dolar saja. The world debt, or the national debt is some, what, 3 trillion? Some crazy amount. 19. Okay, 19 trillion. Ya, Anda bisa bayangkan hutangnya Amerika itu ada 19 triliun dollar. It's big. Besar luar biasa. Our entire universe is big. Atas surya ini luar biasa sebesarnya. Raksasa lebih besar, luar biasa besarnya. Dan di buku Yesaya, fasal yang ke-40 ayat yang ke-12 akan memberikan kita perspektif yang benar. Di sini dituliskan, Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya? Dan mengukur langit dengan jengkal? Menyukat debu tanah dengan takaran? Menimbang gunung-gunung dengan dacing? Atau bukit-bukit dengan neraca? Okay, that sounds real long. So mine says, tell me if yours says this. He who has measured the waters in his hand. Does it say that? Yes, yes. In his hand. Or with the breath of his hand. Which is like from the thumb to the pinky finger. He measured with his hand and marked off the heavens. How big is God? Besarnya luar biasa. Anda bisa lihat di sini. Dia menakar air laut dengan lekuk tangannya. Mengukur langit dengan jengkal. Menyukat debu tanah dengan takaran. Jadi Anda bisa bayangkan berapa besarnya Tuhan kita itu. Dia bisa mengukur satu tata surya, ujung tata surya ke ujung tata surya yang lain dengan jengkalnya dia aja. Kita punya Tuhan yang besar. Dan tidak ada yang tidak mungkin bagi dia. Nah kita sekarang ada juga setan, iblis. Beberapa kita membuat iblis itu lebih besar daripada Tuhan. Oh, the devil is after me. He's tripping me up. He's putting stumbling blocks in my way. Oh, iblis itu mengganggu saya, menyerang saya, menutupi jalan saya. I don't know what you're saying, so. I think we're okay, right? Stumbling block, trip, fall. Tersandung sampai jatuh. We blame everything on the devil. Kita salahkan semuanya kepada iblis. Kita membuat serasanya iblis itu besar. Dibandingkan Tuhan. Dibandingkan dengan Tuhan yang dengan jengkalnya aja bisa mengukur tata surya. Iblis itu kecil sekali hanya seperti debu yang kita injek aja. Nggak ada apa-apanya. Snuff him out, squish him. Kita injek aja. Jangan memberikan perhatian kepada iblis. Karena Tuhan memegang Anda di telapak tangannya. Dia seluruh dunia ini ada di telapak tangannya. Tapi sering kali kita ini berpikir bahwa apa yang kita lakukan ini di sekitar apa yang iblis lakukan. Dan beberapa orang berpikir bahwa seluruh dunia ini hanya berkisar di dalam dirinya dia sendiri aja. Saya punya luka, saya punya kelemahan, saya punya dompet saya yang kecil yang nggak ada uangnya. Pekerjaan saya yang kecil dan tidak dapat tambahan. Sedikit sakit disini, susah disana. Kita bertindak sepertinya semuanya gitu aja. Dan kita lupa bahwa Tuhan yang menciptakan semuanya ini peduli akan kita dan memegang kita di tangannya. Sebetulnya apa yang kita hidupi ini perlu semuanya ini berkisar di Tuhan yang sangat luar biasa. Abundant itu artinya jumlah yang sangat besar. Lebih dari sekedar cukup. Berkelimpahan. 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 Dicukupi dengan luar biasa. Seperti kalau Anda ke supermarket Anda beli grocery, dicukupi dengan luar biasa. Mengalir berkelimpahan. Mengalir berkelimpahan. Itu artinya abundant. Dan Tuhan Yesus mengatakan, dia datang untuk memberikan saudara dan saya hidup yang berkelimpahan. Dan saya tahu kadang-kadang ada hal-hal yang membuat kita mengalami kesusahan, tantangan. Tapi itu bukan berarti Tuhan itu datang tidak memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Pagi hari ini saya akan memberikan beberapa kunci. Supaya Anda tidak melihat fokus kepada diri Anda sendiri, tapi melihat fokus kepada kebesarannya Tuhan. Supaya Tuhan yang besar ini bisa makin besar, makin besar di dalam hidup Anda. Supaya orang akan berjalan di dalam hidup Anda. Dan itu akan menjadi seperti gambar. Itu akan menjadi seperti lampu yang berkelihatan. Mengeri kepada mereka. Saya mempunyai jawaban. Supaya orang melihat Anda berjalan, orang akan melihat, wah seperti ada tanda yang luar biasa. Tuhan yang begitu besar ada di dalam hidup Anda. Mereka akan melihat saudara dan mereka bisa berkata, oh ada sesuatu yang beda ini di dalam hidup saudara. Saya ingat waktu anda mengalami masa-masa yang sukar, tapi anda kok bisa senang. Saya ingat waktu ayah anda meninggal dan anda bisa tetap punya ada sukacita. Saya ingat waktu ayah saya meninggal, saya tidak bisa seperti itu. Saya rasa sedih sekali. Tuhan mau supaya dia besar di dalam setiap area di dalam hidup kita. Tidak hanya berpikir, oh saya ini tidak baik, saya ini bad, saya ini jelek, saya ini malang. Kunci yang pertama yang saya akan berikan kepada anda, jangan sampai distres itu tertekan. masa yang sukar, jangan sampai hal-hal itu membuat anda itu justru menjauh dari Tuhan, tapi mendekatlah kepada Tuhan. Ini ada ayat yang panjang sekali, anda bisa catat saja di 1 Korintus fasal yang ke-7, ayat 8 sampai yang ke-12. disitu dituliskan ada kalimat yang saya akan tekankan saja. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu, jangan... Which one that you want to stress, I'm sorry. Are you recording the whole scripture? No, no, no. Like are you a walking Bible? No. He said I know I distressed you, I upset you with the letter that I sent. So Paul had written a letter that upset the people. Rasul Paulus sudah menuliskan surat yang membuat orang-orang itu jadi gak senang saudara. And sometimes we can get a letter or some news that upsets us. Kadang-kadang waktu kita terima surat atau mendengar satu berita itu membuat kita gak senang. But Paul didn't go, oh I'm so sorry that I upset you. But he said now I'm glad, I'm glad that you're upset. Paulus mengatakan, oh saya justru senang bahwa kamu ini sekarang jadi gak senang. Not so much that you were just upset but that it shook you and made you come to attention and get control of things. Bukan berarti dia itu mau supaya membuat anda jadi gak senang, tapi supaya anda dapat, anda bisa mempunyai perhatian yang khusus. And this what I'm reading is out of the message bible. So verse 10 says, distress that drives us to God does that. Di dalam terjemahan Alkitab yang demikian itu justru mendekatkan kita kepada Tuhan. It turns us around. Membuat kita berbalik. It gets our attention. Membuat kita ada perhatian. And this is what the Apostle Paul is saying. We never regret that kind of pain. Dan Nasrud Paulus mengatakan, ya tekanan yang demikian ini saya gak akan pernah sesali. But those who let distress drive them away from God. Tapi hal-hal yang membuat tekanan itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Are full of regrets. Akan ada banyak penyesalan. And they end up on a deathbed of regrets. Dan mereka akan berakhir di dalam. A deathbed. They go to the grave. Mereka membawa kesedihan itu, penyesalan itu sampai mati. See, sometimes we go through things. Kadang-kadang kita mengalami menjalani hidup ini. And it's hard. Susah. But if God can use what we're going through to help somebody else who's going to go through that same thing. It can be a blessing. Tapi kalau kita mengalami apa yang kita alami dan orang lain mengalami dan itu bisa menjadi berkat buat orang lain. It's never fun to go through hard times, sad times. It's not fun. Gak enak saudara mengalami hal-hal yang berat yang gak enak, gak enak sekali. My daughter when she was 15 got cancer. Anak saya perempuan waktu usia 15 tahun dapat ada kanker. And she had stage 4A, which is the worst stage. Dia ada di stage yang keempat A, itu adalah stage yang paling parah. So she had to go through two or three surgeries, radiation, chemotherapy. Dan dia harus menjalani dua tiga kali operasi, chemotherapy. Yang paling dia gak suka itu pada saat dia harus kehilangan semua rambutnya dan botak. And when you're 15 years old, a teenage girl, you do not want to go bald. Waktu anda usia 15 tahun sebagai putri, remaja, gak mau botak kepalanya. We wanted God to do a miracle. Kita mau Tuhan melakukan mujijatnya. We prayed that God would do a miracle. Kita berdoa supaya Tuhan lakukan mujijatnya. We prayed that she would just be healed and she wouldn't have to go through any of it. Kita berdoa supaya dia sumbuh dan gak perlu melalui semuanya ini sama sekali. When it was all over, after about two years, she was healed. And she's been healed ever since. Dan setelah dua tahun, dia itu sembuh. Dan sejak saat itu sampai sekarang dia sembuh. But she had to go through a really hard time. Tapi dia harus melalui semuanya, waktu-waktu yang gak enak. And through that time, we learned so much more than if she would have had an instant miracle. We would have never known. Dan itu, masa yang sukar itu, kita mengalami, I'm sorry, kita mengalami, We want an instant miracle. Kita maunya mengalami mujijat yang instant aja, yang segera, tapi And if we get that instant miracle, God just does it. Kalau Tuhan langsung memberikan mujijat yang demikian aja. And we don't have to suffer. Kita gak perlu menderita. We think that's so much better. Rasanya itu jauh lebih baik. We wanted that. Kita maunya begitu. But through the process of those two years. Tapi melalui proses itu, dua tahun itu. God worked in us. God worked in our daughter. Tuhan bekerja dalam diri kita. Tuhan bekerja di dalam diri putri kami. We would go to the hospitals and we would see people whose children were much worse off than our daughter. Kita pergi ke rumah sakit dan kita melihat ada anak-anak lain yang keadaannya jauh lebih parah daripada putri kami. We had rooms where there were other children beside her and they died. Ada orang pasien di sebelahnya putri kami dan meninggal orang itu. We began to see that there's always somebody who's worse off in the situation than we are. Kita melihat bahwa sebetulnya setiap kali pasti ada aja orang yang keadaannya lebih buruk daripada keadaan kita. And we had so many opportunities to share with them and to pray with them. Dan kita punya banyak kesempatan untuk bisa share, bisa membagikan dan berdoa bagi mereka. Kita bisa bagikan kepada mereka apa yang kita lalui semuanya ini tapi Tuhan itu mempunyai, memegang kendali. Kita tidak berjalan keliling dan dengan muka yang sedih. Kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa dia akan melakukan sesuatu. Kita tidak pernah lepaskan itu. Tetapi gak gampang, saudara. Tapi waktu kita keluar dari sisi kemenangan itu, kita punya kesaksian. Dan putri saya mengatakan, kalau saya harus mengulangi lagi, saya akan siap untuk mengalami semuanya itu lagi. Karena itu yang bekerja dalam diri putri saya sehingga dia bisa menjangkau orang lain untuk Tuhan. Ada banyak hal yang kita bisa mengucap syukur pada saat-saat itu. Kita punya rumah sakit yang terbaik John Hopkins Hospital di Baltimore. Dia punya dokter yang terbaik. Tapi dia punya Yesus. Semuanya itu. Semuanya itu ternyata memimpin dia untuk bisa memperoleh profesi yang dia inginkan. Dia ingin melalui semua proses itu, dia itu mau bekerja buat anak-anak yang sakit. Yang mengalami proses yang serupa. Jadi Tuhan menggunakannya untuk hidup dia dan masih menggunakannya. Jadi Tuhan memakai putri saya untuk melalui semua proses itu dan sampai sekarang masih dipakai demikian. Banyak saudara bisa menyambung ini waktu dengar hal yang demikian. Waktu saya beranjak dewasa tidak ada anggota keluarga saya yang sakit, yang hampir mati. Ada yang sudah jauh yang tinggalnya tinggal jauh dan saya tidak begitu sedih. Tapi waktu ayah saya meninggal karena kanker, itu adalah pengalaman yang baru buat saya. Waktu yang sedih. Kalau anda mengalami saat seperti itu, anda bisa datang kepada orang lain. Dan sehingga orang lain itu bisa berkata kepada anda, saya tahu apa yang anda sedang lalui. Saya tidak tahu bagaimana rasanya untuk punya, bagaimana orang merasakan kalau anaknya punya kanker sampai kami, putri kami mengalami kanker. Saya tidak tahu bagaimana cara meministri kepada seseorang yang memiliki kanker karena saya memiliki kanker. Saya tidak pernah membayangkan bagaimana orang itu kehilangan bayinya karena miscarriage sampai saya, karena saya punya dua anak yang sehat-sehat sampai satu saat saya mengalami miscarriage, keguguran. Lalu saya bisa datang kepada orang lain yang mengalami keguguran dan saya bisa berkata, saya bisa bantu anda. Tuhan mau mengambil apa yang terjadi di dalam hidup kita ini dan dibangun di dalam hidup kita ini. Dia mau supaya selama kita mengalami itu, Tuhan itu besar di dalam hidup kita. Jadi waktu orang melihat kita, mereka bisa melihat seperti kita ini ada billboard yang besar. Mereka akan melihat Tuhan di dalam hidup kita. Ada saudara di sini yang mengalami penyakit, mengalami kehilangan orang yang dikasihi, ada saudara yang mengalami kesukaran. Kita pastilah mengalami hal yang demikian di dalam hidup ini. Ada tujuan di dalam kita mengalami sakit. Ada benefitnya. Karena itu bisa membuat kita menjadi orang yang lebih kuat. Kalau kita itu sebagai orang yang dimanja saja. You know what a spoiled brat is in Indonesia? It's like my way and no or no way. Maunya itu kehendak saya saja atau kalau enggak, enggak mau. And you can't be a light shining if you're a spoiled brat. Kalau Anda sebagai orang yang dimanja, maka Anda enggak akan bersinar. And there's a lot of people out there that are in that position of just being spoiled and they want everything to be perfect. Ada banyak orang yang berada di posisi yang demikian yang maunya itu dimanja saja dan maunya semuanya itu sempurna. While we serve a perfect God, everything about life isn't always perfect. Walaupun kita ini menyembah Tuhan yang sempurna, tapi di dalam hidup ini enggak semuanya sempurna. Ada tujuannya di dalam kita mengalami sakit. If you put your hand on the hot burner on the stove, ladies, when you're cooking. Kalau Anda taruh tangan Anda di kompor yang panas waktu Anda lagi masak. Or you reach across and your arm hits the hot pot. Atau Anda mengulurkan tangan Anda dan pas kena di teko yang panas. Do you just keep it there and go, oh my hands burning. Oh, this hurts. Oh, I think I'll just try this for a little bit longer. Apa Anda cuma taruh tangan Anda dan diemin aja, oh ini tangan saya ini lagi terbakar nih. Oh, lalu Anda taruh aja lebih lama lagi. No, you pull it away. Because there's a purpose in the pain. Tuhan, Anda akan tarik. If you kept your hand there, you'd end up with a skull blister on your arm. Kalau Anda taruh tangan Anda di situ aja, maka akan Anda ada bekas bakaran, ada blister di dalam tangan Anda. If we get a pain in our body, sharp pain in our side, and it's there over and over and over again. It can be an alert, a sign. Kalau Anda di dalam tubuh Anda ada bagian yang sakit, yang terus menerus, sakit terus, mungkin aja itu adalah satu tanda. Anda ada sakit gigi. Dan Anda diamin aja. Makin lama makin parah. Itu bicara kepada Anda, eh ada problem itu di mulut Anda. Itu ada satu hal yang baik. Itu ada satu hal yang baik. Because if you don't take care of things that are not working in your body, you will become worse and worse and worse and worse. And could die from it. Sebab kalau Anda enggak tahu dan Anda enggak peduli, Anda enggak urus tubuh Sudara, maka pelan lama-lama makin buruk makin buruk dan bisa mati Sudara. Ada kalanya jadi pain atau sakit itu bekerja untuk kita. Jangan salah ngerti Sudara, saya enggak mau Anda itu dianiaya. Anda pernah baca enggak buku martir-martir yang mati sahid buat Tuhan? Kalau kita melihat sejarah dari anak-anak, kita melihat beberapa mati yang buruk yang mati. Kalau Anda baca buku sejarah, Anda baca murid-murid yang meninggalnya. Crucified upside down. Oiled in oil. Horrible things. Mereka matinya itu enggak enak sekali. Disalib terbalik, ada yang dilempar ke minyak yang mendidih. Dan ada kadang-kadang saya berpikir, bagaimana saya akan melakukan? Kalau saya menjadi martir, atau kalau saya disalib dan akan ditembak, bagaimana saya akan melakukan? Saya akan mengatakan, Tuhan adalah Tuhan dan Raja. Saya akan berharap itu. Bagaimana dengan Anda? Saya berpikir, aduh, kalau saya sampai mengalami hal yang seperti itu, saya disalib atau dilempar ke minyak yang mendidih. Bagaimana ya? Apakah saya akan berkata, Tuhan Yesus adalah Tuhan saya? Bagaimana dengan Anda? Jadi saya tidak berkata, Tuhan, bawa kita kemuliaan. Tapi saya berkata, Tuhan, ketika kemuliaan datang, gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Saya tidak katakan, waktu ada penyakit itu saya senang, saudara, tapi waktu mengalami penyakit itu kita bisa pakai untuk kemuliaan Tuhan. You know, the sin, the guilt of sin, should drive us to God. The guilt. When you're guilty, when you're a sinner, and the bad feeling you have because you sinned, should drive us to God. As to the point we say, Lord, forgive me, because it hurts. You know, you do something wrong, and you feel a pain, you feel badly about it. Waktu kita merasa bersalah, berdosa, itu sebetulnya membuat kita perlu mendekat kepada Tuhan. And we thank God for the blood of Jesus that comes and washes us, and cleanses us. Dan kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia mengasihi kita dan membasuh kita dari dosa. Kita senang waktu kita mengalami kebebasan, tapi kalau kita tidak ada rasa bersalah atas dosa kita, kita tidak akan datang dan minta ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa kita. Jadi merasa tidak enak, merasa buruk, merasa sakit, itu semuanya sebetulnya baik buat kita. Jadi kalau kita melalui pergumulan, Kita perlu tahu bahwa semua pergumulan, semua sakit itu terjadi untuk tujuan maksud yang baik. Saya tidak mau melalui waktu yang sukar kalau tidak tahu, tidak ada tujuannya. It's just like childbirth. Seperti melahirkan anak. Ladies, have you had a baby? You know there's pain in bringing that baby forth. Ada sakit waktu bersalin. It hurts. You want to say, go back in there, no! Anda mau berkata, oh masuk lagi ke dalam perut. Tapi dari semua rasa sakit itu menghasilkan sukacita yang luar biasa. So if you're going through a hard time, you're going through a struggle, you're going through a painful situation. Jadi kalau anda mengalami, melalui segala masa yang sukar, pergumulan atau sakit. God wants you to rest in his great big hands and trust him. Tuhan mau supaya anda tenang, anda istirahat di dalam tangannya yang penuh damai. Because he can later use you to help somebody else. Because I've been able to talk to so many moms who have children with cancer. I'm glad I went through that so I can say, I know what you feel. I know what you're going through. Karena saya bisa bicara kepada para ibu-ibu yang anaknya mengalami kanker. Karena saya pernah mengalami semuanya itu. Dan saya bisa berkata, saya bisa share, saya bisa bantu anda. Amen. Waktu kita mempunyai sudut pandang yang benar mengenai kebesarannya Tuhan, maka kita punya sudut pandang yang baik. Kita perlu menukar mata kita, sudut pandang kita, tidak hanya melihat ke diri kita sendiri, tapi melihat kepada kebesarannya Tuhan. In Philippians chapter 1, I'll read it because it's just another quick little thing. I want you to know, my dear brothers and sisters, that everything that has happened to me here has helped spread the good news. These are the apostles talking to the people. The things that they went through were helping them to spread the good news. If you want to be a joyful person, How many of you want to be joyful people? How many of you want to be sad, bummed out people, grumpy people? Oh, life is just so hard. Oh, hidup ini susahnya luar biasa. No, who wants to be like that? Nggak, nggak ada yang mau seperti itu. Probably all of you know somebody like that. Mungkin ada saudara tahu orang yang mengalami seperti itu. But if we want to be a joyful person, we need to look at things from God's viewpoint. Tapi kalau kita mau menjadi orang yang penuh dengan sukacita, kita perlu melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Kalau Anda mengalami kesulitan di dalam keuangan. Kalau Anda mengalami kesulitan di dalam keuangan. Kalau Anda mengalami pergumulan di tempat kerja. Kalau Anda mengalami pergumulan di dalam sakit-penyakit di dalam tubuh Anda. Tuhan mau Anda melihat dengan sudut pandangnya Tuhan. Sehingga orang bisa melihat. Kalau Anda nggak melihat dari sudut pandangnya Tuhan, Anda akan frustrasi dan Anda nggak akan senang. Rasul Paulus sekali lagi mengatakan dalam buku Filipi, mengatakan semuanya ini untuk menyebarkan kabar baik. Jadi Tuhan akan pakai semuanya ini untuk menyambarkan kabar baik ke tetangga Anda, tempat pekerjaan Anda. Di rumah sakit. Di tempat supermarket. Berapa banyak orang yang minta-minta orang yang nggak ada uang di grocery store? Mereka, orang rakyat itu komplit. Panjang, ngantrinya panjang. Itu adalah kesempatan untuk Tuhan yang besar di dalam diri Anda untuk bersinar. Kita perlu melihat, nggak fokus kepada diri sendiri tapi fokus kepada Tuhan yang besar di dalam hidup kita. Biar lebih besar dan kita lebih berani lagi dan mengagumkan firman Tuhan. Kita perlu, yang dimaksudkan tadi adalah firman Tuhan yang tertulis yaitu Alkitab. Anda nggak bisa membuat firman Tuhan itu besar kalau Anda nggak pernah baca. Tapi kalau setiap hari Anda baca sedikit-sedikit-sedikit porsi dari Alkitab, dari Alkitab. Anda bisa di luar sana di tempat kerja atau di tempat Anda dan Anda bisa bilang, I have a word that I just read this morning. This is what God was saying to me. Maka Anda bisa berkata di tempat kerjaan kepada teman Anda waktu mereka mengalami sesuatu. Anda bisa berkata, saya tadi pagi baca sebagian dari Alkitab firman Tuhan dan saya akan sampaikan kepada saudara. And they're gonna say, what do you mean God was saying to you? How can God talk to you, God? Mereka akan tanya kepada Anugum, apa maksudnya ini Tuhan kok bisa ngomong sama Anda? Oh Tuhan kan hanya ada di mana lah begitu. Oh ya, Anda bisa berkata, ya Tuhan ada di mana. Tapi dia juga ada di sini. Dan dia memegang saya dengan tangannya yang besar. Dan Anda bisa berkata, dia pegang seluruh dunia ini di tangannya. Saya mau share kepada Anda Tuhan yang besar ini. Tuhan mau supaya dia itu besar di dalam hidup Anda karena dia mau supaya Anda menyampaikan ini kepada orang lain. Fokus kita gak kepada diri kita tapi kepada Tuhan. Dan kalau kita punya salib yang besar di sana dan gak dipasang lampu. Kita bisa lihat sih waktu siang hari bisa lihat. Tapi malam hari gak kelihatan. Beberapa orang kalau siang hari dari jauh bisa kelihatan. Tapi waktu dinyalahin. Oh my goodness. Oh. Saya melihat video yang dikirimkan oleh Pastor Paul. Saya lihat di telpon saya. Dan saya seperti, oh wow, lihat ini. Tapi waktu kemarin saya datang ke sini dan lampunya dinyalahin. Kita seperti, oh wow, ini luar biasa. Ini luar biasa sekali. Ini luar biasa sekali. Ini luar biasa sekali. Ini luar biasa sekali. Jadi waktu kita pasang berapa hari yang lalu di sini, ada orang-orang yang lewat mereka langsung masuk. Waktu Anda datang untuk turunkan lampu itu nanti. Setiap kali waktu Anda tarik, waktu Anda benahin. Omong kepada diri Anda, nyalahkan saya Tuhan. Nyalahkan saya Tuhan. Lampunya dicopot tapi nyalahkan saya. Lampu ini akan turun sampai Desember berikut. Dan setiap lampu yang Anda copot, Anda berkata, ini nyalahkan saya, nyalahkan saya. Biarpun Anda mungkin orang yang malu atau Anda orang yang pemberani. Ada banyak macam lampu, ada lampu yang kecil. Ada lampu yang lebih besar. Sampai ke palm trees. Macam-macam warnanya, seperti kita. Nyalah. Dan waktu semuanya nyalah bersama-sama, berbarengan. Ada satu lampu yang tidak terang, dua lebih terang lagi. Tapi sebagai orang, sebagai jemaat gereja Tuhan. Tuhan ingin lampu kita terang seperti lampu yang di luar. Karena ada banyak orang-orang yang terluka di luar sana. Mereka tidak punya jawaban. Tapi Anda punya jawaban. Anda tahu lampu terang yang sesungguhnya. Tuhan ingin menggunakan Anda. Kita harus membuat Dia besar. Berapa banyak saudara yang mau membuat Tuhan besar dalam hidup saudara. Apapun, walaupun apa yang terjadi dalam hidup saudara. Tidak ada masalah. Tuhan kita yang maha besar. Dia peduli kepada kita semua bahkan yang lebih tua. Dan Dia akan pakai saudara di sekolahan. Di pekerjaan. Di tetangga. Di gereja. Untuk menjadi terang yang besar. Untuk menarik orang. Sehingga mereka bisa tahu. Dia mau supaya Anda menjadi sukacita bagi dunia. Dia mau supaya Anda menjadi kebaikan dan kemurahan. Dia mau supaya Anda menyampaikan kedahsyatannya Tuhan. Dia tidak bisa lakukan itu tanpa kita. Berapa banyak saudara yang mau menjadi terangnya Tuhan. Oh, mari bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Saya akan doakan Anda. Terima kasih, Yesus. Anda bisa menjadi pengharapan bagi orang lain. Dia adalah damai kita. Orang perlu damai saat ini. Anda bisa berdiri. Anda bisa berdiri. Anda bisa berdiri dengan mereka. Anda bisa berdiri. Anda bisa berbagikan kepada mereka. Tuhan akan berikan Anda kesempatan. Bila Anda mau berkata, Ini aku Tuhan pakai saya, Tuhan. Tuhan adalah penerbangan kita. Dia adalah penerbangan kita. Dia adalah keselamatan kita. Timotius mengatakan Tuhan yang besar, yang maha besar, yang menciptakan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dia adalah Tuhan yang sama, yang peduli kepada setiap orang yang hidup. Dia menginginkan supaya semua orang diselamatkan. Dia tidak mau ada satu orang pun yang binasa. Dan Dia mau supaya kita semua mempunyai hati yang sama, beban yang sama. Dia mau, Dia butuh kita untuk membuat Dia lebih besar dalam hidup kita. Dia mau supaya kita membuat Deklarasi Tuhan buat gereja ini besar lagi. Saya tidak hanya berkata pada gereja di seluruh dunia. Saya tidak hanya berkata pada gereja di tempat ini saja. Anda harus lebih besar. Anda tidak bisa menjadi lebih besar. Anda tidak bisa menjadi penerbangan yang baik. Bibles kita adalah penerbangan yang baik. Tapi ketika kita berkata dari mulut kita, itu menjadi besar dan kuat. Anda harus lebih besar. Anda tidak hanya seperti tulisan-tulisan yang kecil itu saja. Supaya orang bisa melihat bahwa Tuhan itu besar dalam hidup saudara. Itu adalah tantangan saya buat Anda hari ini. Bapak, aku berdoa buat umatmu hari ini. Aku menantang mereka. Jadikan hati mereka untuk berseru. Supaya Engkau lebih besar dalam hidup mereka. Berikan kesempatan kepada mereka supaya mereka bisa bersih. Sinar seperti yang sebelum pernah terjadi sebelumnya. Bagi mereka yang bergumul. Yang mengalami masa yang sukar. Mungkin sakit penyakit. Mungkin kehilangan pekerjaan. Mengalami tantangan di rumah dengan keluarga. Pergumulan di dalam pernikahan. Kekecewaan. Tuhan, may they take their eyes off of their situation. And fix their eyes on you. Tuhan, biar mereka gak lihat kepada diri mereka sendiri. Tapi fokus mata mereka kepada Engkau, Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan supaya Engkau impart to them. Strength. Your word. Truth. Kebenaran. That they'll take it. Supaya mereka terima. And then they'll turn around and look for others who have a need. Dan mereka akan melihat orang lain yang mempunyai kebutuhan. And compassion. Would be birthed in them. And a thankfulness that you have taken them through some things. That they'll be able to share with others so they too will know you. Supaya mereka bisa share kepada orang lain dan mereka yang belum kenal Engkau bisa mengenal Engkau, Tuhan. Father, bless your people today. Bapak berkati umatmu hari ini. Thank you that you have each one of us in your hand. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau memegang setiap kami disini di tanganmu. And if there's somebody here today maybe who's not saved, who doesn't even know about the possibility of the great hand of God being in their lives. I want to give you an opportunity this morning. Kalau ada saudara hari ini yang belum mengalami kebaikan Tuhan, keselamatan dari Tuhan, saya ingin memberikan kesempatan kepada Anda pagi hari ini. God wants to touch you. Tuhan mau menjamah Anda. If that's you today and you need to say yes to Jesus, I just want to ask you to lift up your hand so we can pray with you. Kalau Anda adalah orangnya dan Anda berkata demikian, mau mengenal Tuhan Yesus, Anda bisa angkat tangan saudara, saya akan berdoa bagi Anda. I don't know you, so I don't know who's new here. Saya enggak tahu Anda, jadi saya enggak tahu siapa yang baru disini. Ada saudara? Ada saudara yang... Mungkin Anda mempunyai perasaan bersalah. Mungkin Anda mempunyai perasaan bersalah. Mungkin Anda mempunyai perasaan bersalah. Beban karena berbuat salah. Dan Anda perlu pengampunan hari ini. Yesus mengampuni. Ada saudara di sini? Ada saudara di sini? Thank you, Lord. Everybody's saved, then you should be a big, bold, walking billboard for God. Semua saudara selamat berarti semua saudara perlu menjadi billboard yang besar. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Lihat apa yang Tuhan akan bekerja dalam diri kita. Amen. God bless you. Tuhan berkati saudara. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you. Thank you. Terima kasih.